Satres Krim Polres Blora telah menangkap 4 orang anggota Ormas Pemuda Pancasila. Mereka terlibat dalam kasus dugaan premanisme, lokasi kejadian di Pasar Jepon. Kempatnya merupakan anggota Ormas Pemuda Pancasila dan masih aktif. Kasatres Krim Polres Blora AKP Setianto mengatakan keempat pelaku ditangkap. Mereka digelandang ke Mapo Res Blora lantaran diduga melakukan tindak pidana di Pasar Jepon. Menurut informasi yang dihimpun, dalam kasus tersebut terdapat 5 terduga. Artinya masih ada satu yang belum kami amankan. Kami akan kembangkan ujar Setianto saat ditemui wartawan di Mapo Res Blora Kamis tanggal 6 Mei 2021. Penangkapan yang pihaknya lakukan itu berangkat dari laporan 3 orang yang merasa dirugikan dengan aksi dugaan premanisme. Saat kejadian, sempat ada yang mengabadikannya melalui video. Di dalamnya merekam aksi keributan berikut suara histeris dari seorang perempuan. Kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pada di hari yang sama. Kata Setianto, menurut informasi yang diterima para pelaku meminta uang 1 juta rupiah. Setianto mengatakan, jika terdapat warga yang mengalami kejadian serupa dia menyarankan agar melapor ke kepolisian. Jangan takut intimidasi, teknologi canggih, informasi cepat laporan akan segera kami tindak, kata dia. Sementara itu, Ketua Pemuda Pancasila Blora, Munaji, membenarkan bahwa 4 orang yang diamankan oleh Polres Blora merupakan anggotanya. Ketua Pemuda 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 Pemuda